Pemirsa, terima kasih Anda masih bareng saya, DK dalam DK Show. Kita lanjutkan ngobrol kita dengan Mbak Asfi dan Mas Damar. Terus misalnya nih Mas Damar, Mbak Asfi, saya atau teman-teman penonton pengen bertindak, tapi tetap dalam koridor hukum. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Silahkan Mas Damar. Kenapa sih harus lihat-lihatan dulu? Udah kan sudah satu koalisi sekarang. Udah mau wakili. Justru. Justru ini. Justru, kan yang mau diomongin sama. Pengisut dulu. Kalau mau tindakan biar kompak dulu ya. Iya, iya, iya. Betul, betul. DK, sebenarnya kalau gini, kalau tindakan kami ingin masyarakat mengambil prosedur yang do process of law, jadi sesuai dengan proses hukumnya. Jadi nggak berharap kami ada upaya persekusi balik, atau kemudian menjadi kemana-mana, jadi blunder. Nah, kalau ada orang... Jangan-jangan itu yang diharapkan oleh aktor intelektual ya. Iya. Satu hal sebetulnya, ketika orang merasa bahwa dia sudah menjadi target, dia bisa membawa ini ke kasus hukum. Paling tidak, dia sudah bisa mengajukan pasal-pasal di mana data privasinya dilanggar. Mas, sebentar. Kalau dia sudah tahu dia jadi target, dia bawa ke aparat hukum kah, atau ke koalisi anti-persekusi. Artinya begini, dia juga mungkin takut. Kalau dia bawa ke aparat atau ke kantor polisi, nanti sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Nah, kalau dia bawa ke koalisi anti-persekusi, toh juga nanti harus melalui mekanisme hukum kan. Terus bagaimana dong? Iya, tapi setidak-tidaknya kami akan mendampingi agar proses hukum itu terjaga. Karena ada beberapa organisasi bantuan hukum juga yang bergabung di dalam koalisi. Siapa aja sih teman-teman dari organisasi bantuan hukum yang bergabung? Ada LBH Jakarta, ada LBH Pers. LBH Pers ada di 8 kota, LBH ada di 15 kota. Ada teman-teman bantuan hukum Ansor juga. Iya, iya, iya. Nah, sekarang kalau sudah sampai ke situ, langkah berikutnya apa? Artinya kan kita tidak bisa mendiamkan. Tadi kan langkah untuk menyelesaikan masalah ini secara hukum. Nah, langkah agar tidak menjadi bola liar atau meluas kasus persekus ini, kita harus seperti apa? Mbak Aswi? Kalau soal meluas, maka itu betul-betul negara yang harus bertindak ya. Bukan kita lagi? Betul, karena kalau masyarakat yang diharapkan, nanti fisik lawan fisik kan. Nanti malah saling berhadapan ya antara masyarakat ya. Betul, karena itu memang dari awal seruan kami negara yang harus bertindak. Berarti tugas Anda koalisi anti persekusi repotnya dua kali dong ya. Satu membantu korban, satu mengedukasi masyarakat, satu juga meyakinkan negara gitu kan agar hadir begitu kan. Tau tiga udah. Tau tiga. Gimana mas damar? Capeknya tiga kali mas? Ya, memang seperti itu. Kalau dalam kondisi sekarang, kita ingin negara hadir tapi kenyataannya masih jauh, kita harus berani ambil antisipasi ya. Langkah lebih dulu ya. Karena ini situasinya kan bukan situasi yang kita tunjuk-tunjukkan. Kamu duluan, kamu duluan. Nanti kayak telur lagi. Ada orang yang dalam kondisi terancang. Kalau memang masyarakat harus melakukannya, ya kita akan melakukannya. Tapi kita sebenarnya sangat berharap negara hadir. Nah, bagi pelaku persekusi, mereka sudah punya daftar target. Nah, bagi koalisi anti-persekusi, apa yang harus dilakukan dengan orang-orang yang menjadi target itu yang belum menjadi korban sekarang ini, Mas? Iya, yang perlu kita dorong sebetulnya orang-orang yang masuk dalam target untuk mengontak kami. Sehingga kami bisa membantu. Paling tidak, misalnya dalam tahap... Bagaimana dia tahu kalau dia jadi target? Nah, ini yang paling penting karena cara mereka menarget adalah memang atas pengetahuan yang ditarget. Justru terornya di situ. Jadi terbuka ya? Terbuka bahwa dia sudah tahu bahwa dia ditarget. Dengan cara dia di-mention atau di dalam media sosialnya sudah dipenuhi dengan kata-kata yang provokatif, yang mengancam dirinya. Jadi ancaman itu kan datangnya dari media sosial dulu. Iya, iya. Kemudian baru datang dalam wujud fisik ya. Nah, ini yang perlu diantisipasi sebetulnya. Kalau ada orang yang sekarang dalam kondisi siapapun, di luar sana yang sedang dalam kondisi, kok tiba-tiba aktivitas media sosial saya mengarah pada saya dalam kondisi di target, di ancam terus-menerus, maka bisa langsung menghubungi nomor hotline yang kami sediakan. Iya. Jadi ada nomor hotline, bisa lewat telepon, bisa lewat datang langsung ke mana misalnya? Atau email juga ada. Kami sementara ini bisa menghubungi lewat itu saja, nomor, email, whatsapp. Nah, email ke antipersekusi at gmail.com. Antipersekusi at gmail.com. Baru ingat kan. Kalau nomor agak susah. Nah, bagaimana dengan kerahasiaan? Iya. Perlindungan bagi orang yang melapor tadi itu, Mbak Svi. Iya, jadi kerahasiaan dijamin, bahkan tidak semua anggota koalisi bisa mengakses laporan ke, jadi kami menjamin itu. Kami ada tim khusus memang data spesialis untuk digital, yang akan melindungi data-data orang yang melapor. Iya. Mas Damar, Mbak Svi, ini kan koalisi terdiri dari gabungan banyak kelompok, organisasi, ya kan, dan teman-teman yang memang bervisi sama untuk melawan persekusi. Iya. Apakah dibuat SOP khusus sehingga menyatukan banyak komponen yang bertujuan sama walaupun niatnya baik, jangan sampai gara-gara tidak punya aturan main, nanti malah berantakan gitu kan. Siapa yang nge-lead dalam koalisi ini? Enggak ada sih, ini apa, betul-betul. Kerja bareng, SOP-nya. Iya, tapi kalau SOP ada, misalnya kami punya SOP pendampingan hukum. SOP pendampingan. Ada soal keamanan data, tentu saja, dan soal di hotline itu ya, di crisis center juga ada SOP-nya. Waktu mereka didampingi itu sampai tahap apa aja sih nanti? Yang paling ujung di... Tahap 4. Iya, tahap 4 itu artinya dia ditersangkakan, ya kami juga akan mendampingi. Karena kami yakin pasal-pasal karat itu tidak boleh hidup lagi dan memakan korban lagi di Indonesia. Iya, tapi pasal itu masih dipakai. Berarti Anda juga berseberangan dengan pemerintah atau aparat dong? Undang-undang itu memang tidak dianggap sebagai sesuatu yang akan selalu benar. Bukan kitab susi ya? Bukan, karena itu kita punya mahkamah konstitusi untuk membawa undang-undang yang menurut kita bertentangan dengan konstitusi ke sana. Anda berjuang ke sana juga nggak? Masuk. Masuk dalam kualitas itu. Ke MK. Jadi paralel kan? Iya. Oke, Mas Damar, Mas Fie, apa yang bisa Anda sampaikan kepada masyarakat kita? Tujuannya yang penting kita harus antisipasi dan melawan persekusi tentunya dengan jalan yang tepat. Mas Damar dulu, silakan. Ya, pertama yang ingin saya sampaikan adalah waspada terhadap persekusi ini. Dan persekusi ini bisa dilawan dengan cara lindungi data pribadi Anda. Sebab bagaimana Anda tidak menunjukkan KTP Anda ke orang lain, hanya disimpan di dompet. Begitu juga lakukan itu di media sosial. Untuk menyimpan data-data pribadi kita, jangan diumber juga di media sosial. Kenapa KTP-nya? Maksudnya biar nggak dipakai datanya? Sehingga tidak memudahkan orang yang melakukan persekusi untuk membuat profiling terhadap Anda. Dan itu menjadi target. Tapi kalau seorang Damar dan Asfi kan seluruh dunia juga tahu. Iya. Tapi kami juga punya cara untuk melakukan proteksi juga. Oh, tetap ya melakukan proteksi. Tapi ini yang lebih ke warga. Banyak yang dengan voluntary menyerahkan data-data pribadinya ditaruh di tempat yang sangat terbuka. Mungkin itu seruannya lebih keada. Itu antisipasi ya, bisa dilakukan oleh semua orang. Artinya Anda juga melihat bahwa targetnya ini sebenarnya bukan orang, bukan publik figur, orang biasa yang memiliki beberapa kemiripan untuk tujuan tertentu tadi. Begitu ya. Kenapa tidak menyasar misalnya ya, orang-orang yang cukup dikenal publik misalnya. Apakah mereka juga takut konsekuensi hukumnya bisa berbeda? Menurut analisa? Iya, pasti. Jadi memang ada analisis di kami. Salah satu cirinya adalah mereka menyasar yang lemah gitu ya. Single parent, anak-anak, ibu-ibu, bukan tokoh publik, tokoh politik. Berarti memang orang yang kemungkinan besar tidak melakukan perlawanan begitu? Atau tidak memiliki kekuatan atau modal sosial untuk mempidanakan orang yang melakukan persekusi. Nah Mbak Asfi, yang terakhir nih, gimana kita bantu mereka yang sudah lemah sebagai target agar punya keberanian. Ya, untuk melapor aja mereka takut kan, apalagi menghadapi kasus persekusi ini. Bagaimana? Ya, pertama kami mengundang orang-orang yang merasa terancam untuk melaporkan kepada krisis center. Tapi lebih dari itu, teman-teman mereka, keluarga mereka mungkin bisa menjadi jembatan untuk melaporkan kepada kami. Kalau memang korbannya sangat takut. Karena memang yang mau diciptakan adalah ketakutan melalui teror-teror tadi. Seperti kata Damar, orang yang mau dipersekusi atau orang-orang yang melihatlah halaman itu, tahu bahwa orang ini akan dipersekusi. Jadi pesannya sangat jelas, kalau kita takut, artinya kita sedang... Tujuannya tercapai ya. Betul sekali. Saya juga lihat di video itu ya, bagaimana wajah korban itu sangat takut, terintibidasi dan dikelilingi oleh orang-orang yang tidak dia kenal gitu kan. Oke, baik. Sekali lagi, kita undang masyarakat atau pemirsa, kalau menemukan kasus ini bisa melapor ke Koalisi Anti Persekusi. Nomor telepon ini pokoknya ya, sekarang ditayangkan di sini. Lupa kan? Dan emailnya Mas Damar, apa? Sekali lagi? Anti Persekusi at gmail.com Oke, kita foto bareng dulu sama-sama. Senyum semua. Tiga, dua, satu. Sekali lagi, Anti Persekusi. Oke, Mbak Aswi thank you, Mas Damar thank you. Sampai jumpa lagi dari pemirsa, sampai jumpa dalam DK Show berikutnya. Dadah.